musik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman teman apa kabar hari ini semoga teman teman selalu diberi kesehatan ya nah teman teman kita kembali lagi pada channel pembelajaran kita kali ini kita akan belajar tentang organ gerak manusia khususnya adalah rangka manusia kita pelajari agar kita lebih paham ya teman teman mari kita ingat ingat lagi organ gerak pada manusia terdiri dari dua macam yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif alat gerak aktif terdiri dari otot dan alat gerak pasif terdiri dari tulang nah teman teman khususnya kali ini kita akan membahas tentang tulang atau rangka apa sih yang ini semaksud dengan rangka itu rangka merupakan alat gerak pasif yang merupakan susunan susunan tulang berfungsi untuk yang pertama menegakkan tubuh yang kedua tempat melekatnya otot yang ketiga melindungi organ vital pada tubuh seperti otak jantung hati dan sebagainya rangka rangka juga berfungsi untuk membentuk tubuh kita akan mempelajari bagian-bagian rangka dan fungsinya tulang-tulang berhubungan satu sama lain membentuk sistem rangka rangka manusia dapat dibagi menjadi tiga bagian bagian pertama adalah rangka kepala bagian kedua adalah rangka badan bagian ketiga adalah rangka anggota gerak A. Rangka kepala coba rabalah tulang pada tangan dan kepalamu bentuk tulang pada rangka tangan berbeda dengan kepala tulang-tulang penyusun kepala berbentuk pipi rangka kepala disebut juga tengkorak berdasarkan letaknya rangka kepala dibagi menjadi dua ada rangka tengkorak wajah dan tempurung kepala 1. tulang tengkorak bagian depan atau wajah tulang wajah terdiri atas 13 tulang yaitu 2 tulang rahang atas 2 tulang rahang bawah 2 tulang pipi 2 tulang mata 2 tulang hidung 1 tulang pangkal lidah 2 tulang langit-langit 2. tulang tengkorak bagian belakang atau tempurung kepala tulang tempurung kepala terdiri atas 8 tulang yaitu 1 tulang dahi 2 tulang ubun-ubun 1 tulang tengkorak belakang 2 tulang pelipis 2 tulang baci 2 tulang penyusun rangka kepala tidak dapat digerakan hanya tulang rahang bawah saja yang dapat digerakan cobalah buka pulutmu kemudian terabalah tulang rahangmu tulang rahang bawah akan bergerak ke bawah selamat menikmati 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 tulang tulang penyusun rangka badan tulang tulang penyusun rangka badan terdiri atas banyak tulang ada tulang belakang tulang dada dan tulang rusuk ada juga tulang gelang bahu dan gelang panggul 1 tulang belakang berjumlah 33 ruas tulang yang terdiri atas 7 ruas tulang leher 12 ruas tulang punggung 5 ruas tulang pinggang 5 ruas tulang kelakang bersatu 4 ruas tulang ekor bersatu tulang dada terdiri atas tulang dada tulang badan tulang pedang-pedangan 3 tulang rusuk berjumlah 12 pasang terdiri atas 7 pasang tulang rusuk sejati 3 pasang tulang rusuk palsu 2 pasang tulang rusuk melayang 4 tulang gelang bahu terdiri atas 2 tulang selangka 2 tulang melikat 5 tulang gelang panggul terdiri atas 2 tulang usus 2 tulang kemaluan 2 tulang duduk 2 tulang tulang preliminary masukan 4 tulang 2 tulang 1 tulang anggota gerak Rangka anggota gerak berfungsi untuk melakukan banyak gerak Rangka anggota gerak dibedakan atas dua macam Ada rangka anggota gerak atas dan bawah 1. Rangka anggota gerak atas terdiri atas 2 tulang lengan atas 2 tulang hasta 2 tulang pengumpir 2 x 8 tulang pergelangan tangan 2 x 5 tulang telapak tangan 2 x 14 tulang ruas sejari 2. Rangka anggota gerak bawah terdiri atas 2 tulang paha 2 tulang kering 2 tulang betis 2 x 7 tulang pergelangan kaki 2 x 5 tulang telapak kaki 2 x 14 tulang ruas sejari 3 x 5 tulang pergelangan kaki Tidak ada satu bagian tubuh pun dapat berdiri sendiri. Semua bagian tubuh saling bekerja sama menunjang kehidupan. Tidak terkecuali rangka tubuh kita. Hal ini karena rangka sangat penting bagi tubuh kita. Nah teman-teman itu dia pembelajaran tentang rangka manusia. Terima kasih sudah menyaksikan. Tetap semangat belajar. Nantikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.